Ketua Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, meminta masyarakat tetap membayar pajak meski ada kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak Rafael Alun, dan penyimpangan pajak yang terbukti dilakukan. Melalui akun Twitter, pribadinya Ketua MUI Pusat Periode 2020-2025 itu menyerukan agar penegakan hukum dilakukan dengan tegas kepada setiap orang yang melakukan penyimpangan pajak, termasuk pegawai pajak yang terlibat, baginya tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara. Cuitan ini seakan merespon seruan mantan Ketua Umum PBNU, Syed Akhil Siroj, yang mengaku akan menyerukan aksi tak bayar pajak jika Rafael Alun Trisambodo terbukti menyelewengkan dana pajak. Syed juga menyebut pernah menyerukan hal demikian saat menjabat Ketua Umum PBNU pada 2012 dan telah disepakati dalam Munas NU. Kala itu seruan disampaikan Syed lantaran PNS Ditjen Pajak Gayus Tambunan terbukti melakukan penyelewengan dan memperkaya diri sendiri.